Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya si teknisi musafir bagaimana kabar sahabat-sahabat teknisi musafir baik-baik saja bukan oke di video kali ini kita akan membahas bersama-sama ya ini khususnya bagi pemula ya bagaimana cara menggunakan power supply ya bagaimana cara menggunakan power supply karena kalau kita menggunakan power supply asal-asalan maka hp yang hidup pun bisa jadi mati ya kalau tidak tahu cara setting yang benar itu bagaimana disini saya akan mengulas ya untuk sahabat-sahabat teknisi musafir khususnya bagi pemula yang perlu diperhatikan sebelum menghidupkan atau mengecek hp lewat power supply itu adalah voltase ini ya jadi untuk voltase itu 3,6 ini ya bisa dilihat ya untuk voltase itu 3,6 3,5 3,7 seperti itu tergantung power supply kalian masing-masing ini untuk tombol ini untuk tombol on off nya bentar saya dekatkan ini untuk tombol on off nya ini untuk mengatur voltase jangan sampai kalau kita ingin menghidupkan sebuah handphone ya di atas 3,6 biasanya hp nanti bisa berakibat fatal ini ya kalau ini saya putar maka akan naik voltase ke 4,7 bila diputar lagi naik ke 6,5 5,9 sampai ke 8 jadi untuk sebuah handphone itu memerlukan call itu 3,6 atau 3,7 oke setelah power supply sudah siap voltasenya sudah diatur kalau yang samping ini ampere ya ini voltase ya ketika sudah siap maka yang perlu diperhatikan adalah kita jepitkan ya ini yang min ya ke min yang plus ya ke plus nah terus bagi pemula ya mungkin bagi pemula bingung ini kondektor hp ini yang mana yang plus yang mana yang min yang mana yang ground gitu ya bagaimana cara mengetahuinya maka sangat mudah sekali jadi kita ambil batunya ya kita ambil batunya setelah kita ambil batunya maka kita lihat nah mungkin nah fokus nah kamera fokus jadi yang disini yang plus itu yang sebelah kanan ya yang min itu di sebelah kiri oke selanjutnya kalau sudah diketahui yang plus yang mana yang min yang mana maka kita capitkan yang plus ya yang plus ke yang plus nah seperti ini terus yang min ke yang min berhubung disini groundnya ini sudah saya modif maka kita capitkan kedua-duanya min dan ground jadikan satu ya oke sebentar kalau sudah seperti ini coba kita tekan tombol power ya tombol power di hp kita sambil lihat ampere nya maka ketika kita tekan tombol power ampere itu akan naik kita lihat nah kalau tandanya seperti ini ini tidak di semua hp ya tidak di semua hp itu berarti dia minta groundnya itu dijadikan satu coba kita coba tidak semua hp ya catatan tidak semua hp coba kita jadikan satu groundnya kita hidupkan kembali nah akhirnya hidup ya itu voltase tetap di 3,6 tapi ampere nya naik ke 20 biarkan hp hidup ya biarkan hp hidup kita tunggu jadi untuk cara ya menggunakan power supply itu simple sekali khususnya bagi pemula ya nah ini udah nyala ya itu tadi caranya untuk menghidupkan hp dengan power supply nah itu tadi jadi garis besarnya yang perlu diperhatikan sebelum menghidupkan power hp ya hp lewat power supply itu adalah voltase ya mungkin itu saja di video kali ini pembahasan mengenai tool ya tool-tool yang lain insyaallah kita akan bahas bersama-sama di lain video ya jadi power supply ini kegunanya tidak hanya untuk menghidupkan hp saja ya jadi bisa untuk mengecek apakah itu kerusakannya di hardware atau software ya itu bisa lewat power supply insyaallah di video berikutnya kita akan bahas bersama-sama lagi mohon maaf apabila ada kekurangan karena disini juga saya masih belajar masih tak belajar masih tak pemula ya jadi mohon dimaklum kalau ada kritik komen komentar apabila ada tata cara saya menerangkan itu kurang pas dan benar maka silahkan tulis di kolom komentar ya agar untuk mengingatkan saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh